para sahabat wirid yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus kembali lagi dengan saya Ripno Ikeva dan Ibu Emelda di Atambua yang akan membawakan bacaan harian dari kalender liturgi katolik selamat mendengarkan atas nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin datanglah ya Roh Kudus datanglah dengan kekuatan hati Santa Krawan Maria yang tidak bernoda mempelahimu yang terkasih datang dan penuhilah hidup kami dengan karunia-karuniamu Amin Bacaan dari surat kepada orang Ibrani Bab 7 ayat 25 sampai Bab 8 ayat 6 Saudara-saudara Yesus sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang demi dia datang kepada Allah sebab ia hidup lestari untuk menjadi pengantara mereka Imam Agung seperti inilah yang kita perlukan yakni saleh tanpa salah tanpa noda yang telah dipisahkan dari orang-orang berdosa dan ditinggikan mengatasi segala langit yang tidak seperti imam-imam besar lain yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya hal itu sudah dilakukan Yesus satu kali untuk selama-lamanya yakni ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai kurban hukum Taurat menetapkan orang-orang yang tidak sempurna menjadi imam agung tetapi sesudah hukum Taurat itu diucapkanlah sumpah yang menetapkan putra yang sudah sempurna sampai selama-lamanya menjadi imam agung inti segala yang kita bicarakan ini ialah kita mempunyai imam agung yang seperti itu ia duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga dan melayani ibadat di tempat maha kudus yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan buatan manusia setiap imam agung ditetapkan untuk mempersembahkan kurban atau persembahan kepada Allah oleh karena itu Yesus harus mempunyai sesuatu untuk dipersembahkan sekiranya ia berada di bumi ini ia sama sekali tidak akan menjadi imam karena disini sudah ada orang-orang yang mempersembahkan persembahan menurut hukum Taurat tetapi pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di surga sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah ingatlah demikian firman Tuhan buatlah semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu tetapi sekarang Yesus telah mendapatkan tugas pelayanan yang jauh lebih agung karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi demikianlah sabda Tuhan syukur kepada Allah Masmur tanggapan referen Ya Tuhan kini aku datang untuk melakukan kehendakmu kurban dan persembahan tidak kau inginkan tetapi engkau telah membuka telingaku kurban bakar dan kurban silih tidak engkau tuntut lalu aku berkata lihatlah Tuhan aku datang Ya Tuhan kini aku datang untuk melakukan kehendakmu dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku aku senang melakukan kehendakmu ya Allahku tauratmu ada di dalam dadaku ya Tuhan kini aku datang kini aku datang untuk melakukan kehendakmu aku mengabarkan keadilan di tengah jemaat yang besar bibirku tidak kutahan terkatup engkau tahu itu ya Tuhan ya Tuhan kini aku datang untuk melakukan kehendakmu biarlah biarlah bergembira dan bersuka cita semua orang yang mencari engkau biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu tetap berkata Tuhan itu besar ya Tuhan kini aku datang untuk melakukan kehendakmu haleluya 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 penebus kita Yesus Kristus telah membinasakan maut dan menerangi hidup dengan Injil haleluya haleluya inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 3 ayat 7 sampai dengan ayat 12 dimuliakanlah Tuhan sekali peristiwa Yesus menyingkir ke danau Galilea bersama murid-muridnya dan banyak orang dari Galilea mengikuti dia juga dari Judea dari Yerusalem dari Idumea dari seberang Jordan dan dari daerah Tirus serta Sidon datanglah banyak orang kepadanya sesudah mereka mendengar segala yang dilakukannya karena orang banyak itu Yesus menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya jangan sampai dia terhimpit oleh mereka sebab Yesus menyembuhkan banyak orang sehingga semua pendarita penyakit berdesak-desak ingin dijamah olehnya Bila mana roh-roh jahat melihat Yesus mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak engkaulah anak Allah tetapi dengan keras Yesus melarang mereka memberitahukan siapa dia Demikianlah Injil Tuhan Perpujilah Kristus Pekan doa sedunia untuk persatuan umat Kristen Tinggallah dalam kasihku dan kamu akan menghasilkan buah Aku tidak lagi menyebut kamu hamba tetapi aku menyebut kamu sahabat Roh menolong kita dalam kelemahan Tuhan ajarilah kami berdoa Tuhan Yesus seluruh hidupmu adalah doa kesatuan yang sempurna dengan Bapak melalui rohmu ajarilah kami berdoa menurut kehendak cintamu semoga sekena umat beriman di seluruh dunia besar dalam rohanan dan pujian dan semoga kerajaan cintamu datang semoga sebab engkau lah Tuhan dan pengantara kami yang hidup bersama Bapak dan Roh Kudus Raja kini dan sepanjang masa Amin Semoga Tuhan selalu menaungimu Sinar mentari untuk menghangatkanmu Cahaya rembulan untuk mempesonamu Malaikat yang menaungi sehingga tidak ada yang bisa mencelakaimu Tawa untuk membuatmu ceria Teman setia di dekatmu dan kapanpun kau berdoa surga mendengarmu Amin Atas nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Amin Para sahabat We are traveling with Jesus Marilah kita memohon berkat Tuhan untuk kita semua Tuhan sertamu dan sertamu juga Semoga saudara saudari Cita-cita Cita-cita Rencana-rencana Pekerjaan-pekerjaan Kesehatan Dan imanmu Senantiasa Dibimbing Dilindungi Dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa Papa Putra Roh Kudus Amin Demikian persembahan kami hari ini Dan terima kasih sudah menonton video kami Bantu subscribe Like di Facebook Follow Instagram kami Bisa nonton video lain di WP kami We Read Traveling with Jesus Sampai jumpa lagi Dengan saya Rebno Dan semua tim We Read Ciao Terima kasih telah menonton video kami Terima kasih telah menonton video kami Pa Indo Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton